Tiga polisi yang diduga melanggar pidana karena terlibat merintangi penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Joshua atau Observation of Justice diberhentikan tidak dengan hormat. Mereka dipecat berdasarkan putusan sidang etik Polri, diantaranya mantan Kadif Propam Polri sekaligus dalam pembunuhan Brigadir Joshua, Irjen Verdi Sambo. Kemudian menyusul Kompol Cuk Putranto yang dinyatakan terbukti merusak dan menghilangkan alat bukti CCTV di pos pengamanan depan rumah Dina Sambo. Sehari kemudian, Kompol Baikuni Wibowo juga dipecat karena ikut menyimpan dan merusak rekaman CCTV. Atas putusan etik ini, ketiganya mengajukan banding. Sementara itu, masih ada tiga polisi lainnya yang diduga terlibat pelanggaran pidana Obstruction of Justice dan masih menanti hasil sidang etik. Yakni Brigjen Hendra Kurniawan, AKBP Arief Rahman, dan AKP Irfan Widianto. Mereka merupakan anak buah Ferdi Sambo yang atas perintah Sambo ikut melakoni skenario pembunuhan. Polisi pun telah menetapkan ketujuh polisi ini sebagai tersangka terkait kasus dugaan merintangi penyidikan pembunuhan Brigadir Joshua. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tiga kapolda diduga terlibat dalam pusaran kasus pembunuhan perencana Brigadir Nofrian Shah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. KD Fumas Polri Irjen Deddy Prasetyo mengatakan, Tim Sus telah menerima informasi dugaan keterlibatan tiga kapolda ini. Namun demikian, Deddy enggan menjelaskan lebih lanjut terkait informasi Tim Sus tersebut. Deddy juga mengaku belum berencana memeriksa ketiga kapolda yang diduga terlibat dalam kasus Sambo karena masih fokus melengkapi berkas perkara lima tersangka. Saya tidak berani berada-ada. Kalau saya belum mendapat informasi yang update dari Tim Sus, itu belum berani saya jawab. Karena Tim Sus sekali lagi bekerja sesuai dengan fakta yang ditemukan dan itu nanti akan disampaikan. Nah, silahkan kalau memang ada. Kalau misalnya tidak ada seperti yang tadi saya luruskan, pemeriksaan tiga kapolda, saya dikasihkan tidak ada, belum ada sampai sekarang ini. Kita tidak boleh berasum-berasumsi biar Tim Sus ini bekerja sesuai dengan norma hukum dan kaedah-kaedah yang berlaku. Diketahui dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua ini, hampir 100 anggota Polri telah diperiksa terkait dugaan menghalangi proses penyidikan atau obstruction of justice. Tiga dari tujuh polisi yang diduga melanggar pidana diperhentikan tidak dengan hormat. Mereka adalah Kompol Cuk Putranto, Kompol Baikuni Wibowo dan Irjen Verdi Sambo yang menjadi dalang dalam pembunuhan Brigadir Joshua. Apakah akan ada nama baru yang terseret Verdi Sambo? Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Siber Bareskrim Polri akan memeriksa tersangka pembunuhan Brigadir Joshua Irjen Verdi Sambo hari ini. Pemeriksaan dilakukan di rutan Makobrimob Depok, Jawa Barat, tempat Sambo mendekam. Penyidik hendak mendalami peran Sambo dalam kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Sambo diduga menghilangkan rekaman CCTV di rumah dinas dan ponsel milik seluruh anggota keluarga serta ajudannya. Hal itu dilakukan Sambo untuk menghilangkan jejak kejahatan sekaligus memuluskan skenario pembunuhan yang dibuatnya. Selanjutnya, Verdi Sambo dicatwalkan akan menjalani tes kebohongan dengan mesin poligraf atau lai detektor. Tes kebohongan akan dilakukan di puslap 4 Polri, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis besok. Tim Liputan Ainews melaporkan. Dan pemirsa kita akan langsung menuju ke gedung TNC Simabes Polri untuk memperbarui informasi hasil sidang kode etik kompes Agus Nurpatria bersama Yasmin Atania di sana. Selamat malam. Yasmin, seperti apa hasil konferensi pers yang dilakukan oleh Kadifumas sore hari ini? Selamat malam, David dan juga pemirsa. Baru saja selesai digelar konferensi pers yang diinfokan oleh Kadifumas Polri, Ejen Paul Deddy Prasetyo yang menginformasikan bahwa terkait dengan sidang kode etik ini, terduga kompes Pol Agus Nurpatria ini sudah selesai digelar dan ada beberapa hasil putusan sidang, dari sidang kode etik yang digelar selama 2 hari dari hari kemarin hingga hari ini, dengan total menghabiskan waktu 18 jam. Yang pertama adalah sanksi etika perilaku pelanggar sebagai perbuatan tercelah, kemudian sanksi administrasi yakni pendepatan khusus selama 28 hari, yang terakhir adalah ini pemberhentian tidak hormat dari institusi kepolisian. Ada pun sebelumnya dari komisi kode etik ini sudah memeriksa sebanyak 14 saksi dalam sidang kode etik yang digelar ini, dan tadi hasilnya sudah disampaikan, ada pun terkait dengan pelanggaran yang dilakukan. Ini yang pertama adalah terbukti bahwasannya kompes Pol Agus Nurpatria ini melakukan pengerusakan terkait dengan CCTV yang berada di posat PAM, di dekat dari rumah dinas Ferdisambo, di Durantiga, Jakarta Selatan. Kemudian ia juga terbukti melakukan pemufakatan untuk melakukan penghalangan penyelidikan dengan tujuh tersangka yang sudah ditetapkan hingga saat ini terkait dengan tewasnya Brigadir Yoswauta Barat. Davi. Baik. Yasmin, apakah ada informasi tadi berapa orang atau siapa saja saksi yang hadir dalam sidang kode etik Agus Nurpatria pada hari ini? Ya, Davi dan juga pemirsa, untuk hari ini memang sudah tidak ada lagi saksi yang diperiksa karena pemeriksaan saksi berlangsung di hari kemarin. Dari pukul 10 pagi hingga pukul 11 malam waktu Indonesia Barat ada pun saksi yang dihadirkan, diantaranya ini adalah dari Brigjen Hendra Kurniawan namun secara daring begitu, kemudian untuk yang hadir langsung diantaranya ada Kompol Cukput Ranto, kemudian ada Kompol Bakuini Wibowo dan juga ada AKBP Arif Raman Arifin. Davi. Baik, Yasmin. Dan untuk sidang etik lanjutan terhadap para tersangka lainnya, apakah sudah ada informasi? Kapan akan diselenggarakan dan siapa yang akan dihadirkan dalam sidang etik itu? Ya, Davi dan juga pemirsa, untuk sidang kode etik lainnya, tadi diinformasikan oleh KD Pumas Porri terkait dengan Obstruction of Justice ini akan digelar minggu depan namun belum diinformasikan siapa yang akan terlebih dahulu menjalani sidang kode etik terkait dengan tewasnya Brigadier Yosua Huta Barat. Hal ini dilakukan karena untuk pemberkasan ini masih terus dilakukan sehingga kemungkinan besar sidang kode etik terkait dengan Obstruction of Justice akan kembali dilakukan mulai minggu depan. Davi. Baik, terima kasih Yasmin Atania melaporkan langsung dari gedung TNCC Mabes Porri. Selamat bertugas kembali. Pemirsa Kombes Agus Nurpatria dipecat Porri melalui sidang kode etik yang panjang. Kombes Agus adalah satu dari enam perwira yang diduga membantu skenario sampo dalam kasus Brigadier Yosua. Agus Nurpatria terkait Obstruction of Justice atau menghalangi penyedikan kasus Brigadier Yosua berjalan sejak kemarin dan baru sore ini tuntas. Hasilnya, Kombes Agus Nurpatria dipecat dengan tidak hormat. Sidang etik Agus Nurpatria kemarin berlangsung selama 13 jam sebelum diskors. Sidang menghadirkan 14 orang saksi termasuk Brigjen Hendra Kurniawan. Kombes Agus Nurpatria diduga terlibat merusak CCTV dan melakukan pelanggaran saat olah TKP kasus kematian Brigadier Yosua. Termasuk Verdi Sambo, sudah empat perwira Porri yang dipecat karena kasus pembunuhan Brigadier Yosua. Pemirsa Verdi Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka atas dua perkara dalam kasus Brigadier Yosua, yakni pembunuhan berencana dan merintangi penyedikan atau obstruction of justice. Namun Ketua Komnas HAM menyebut, mantan Kadif Propampolri itu bisa saja lolos dari jeratan hukum. Mantan Kadif Propampolri, Irjen Verdi Sambo, telah menjadi tersangka dalam kasus kematian Brigadier Yosua dan dijerat pasal berlapis. Selain dikenakan pasal pembunuhan berencana, Sambo juga ditetapkan sebagai tersangka kasus merintangi penyedikan atau obstruction of justice. Dalam kasus obstruction of justice, Sambo dijerat pasal 221 KUHP dengan ancaman pidana penjara selama 9 bulan dan pasal 233 KUHP dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. Sementara dalam kasus pembunuhan berencana Brigadier Yosua, Sambo dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidi pasal 338, junto pasal 55 dan 56 dengan ancaman maksimal hukuman mati. Meski telah menjadi tersangka dalam dua perkara, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengungkap adanya potensi Verdi Sambo lolos dari jeruji besi. Dalam video yang sempat viral di media sosial, Taufan menyebut Sambo sebagai bos mafia yang memiliki seribu cara untuk bebas dari ancaman hukum. Sambo bukan orang sembarangan. Puluhan tahun jadi reser. Bukan gak tahu dia cara. Sebagai bos mafia dia tahu caranya keluar. Orang waktu saya tanyain segala macam, ada saat dia nangis. Ada saat dia senyum. Seperti kira-kira bahasa isaran, lu gak tahu siapa keluar kali ya gitu. Senyum ya dan... Dia konstruksi, ngantai aja. Bukan dia, gak ada. Dalam dengan gagah, jumpa kayak, eh Pak! Kan dia sering ke Komnas HAM dulu, kalau ada kasih. Eh Pak, apa kabar? Kayak gak ada masalah. Menanggapi pernyataan itu, kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Kamarudin Simanjun tak yakin Verdi Sambo tidak mungkin lolos dari ceratan hukum. Namun Kamarudin mengungkap adanya potensi ancaman hukuman Sambo lebih ringan jika pasal pembunuhan berencana dicoret dan hanya dikenakan pasal 338. Apa yang dilakukan Perdi Sambo dan kawan-kawan ini sudah sangat telak. Paling kemungkinan dia, dari 340, 338, itu masih ada potensi apabila penyidik kepolisian tidak berhati-hati dalam mengungkap motifnya atau dalam arti penyidik tidak berhasil mengungkap motifnya. Namun tentang akan lolos dari ceratan pasal 340, junta 338, itu tidak mungkin. Lantas, mungkinkah Verdi Sambo lolos dari cerat hukum dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua? Tentunya publik harus menantikan proses hukum yang hingga saat ini masih bergulir. Keluarga mendiang Brigadir Yosua menanggapi munculnya isu pelecehan seksual yang diakui Putri Candrawati terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Keluarga menduga isu tersebut merupakan skenario untuk menghindari jerat hukum para tersangka. Dan informasi yang akan hadir ini sekaligus mengakhiri Breaking News. Saya Davi Pratama, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Isu dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Candrawati kembali mencuat setelah disuarakan oleh Komnas HAM. Dalam konferensi persnya, Komnas HAM menyebut adanya dugaan pelecehan seksual yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Menanggapi adanya isu pelecehan seksual, keluarga mendiang Brigadir Joshua Huta Barat menduga isu tersebut merupakan skenario untuk menghindari jerat hukum para tersangka. Padahal Polri telah menghentikan pengusutan kasus dan memastikan tidak ada pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Joshua.